. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Inspektur Jenderal Verdi Sambo sebagai tersangka. Eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan tersebut diduga membunuh ajudannya, Brigadir J atau Nofrian Shah Yosua Huta Barat. Verdi terancam hukuman mati. Atas perannya tersebut, Verdi Sambo diancam dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 Yungto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 20 tahun perjara. Sebelumnya Listio Sigit mengumumkan status Verdi Sambo sebagai tersangka. Sebelumnya, kasus ini mencuat ketika terjadi diduga karena baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae pada 8 Juli 2022. Menurut versi polisi, Brigadir J diduga melecehkan Putri Candrawat i istri Verdi Sambo yang berada di kamar rumah singgahnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!